Hai gimana kabarnya dan juga market hari ini gimana kabarnya hari ini hari pertama perdagangan bursa itu sampai jam 4 sore ya sampai jam 3.50 dan juga istirahatnya tuh tadi sampai jam jam 12 sesi satunya tuh sampai jam 12 gitu kayak jadi kita lihat aja sekarang market gimana Hai perhatikan di sini ya ini ihsg-nya dia tahan Hai kaya aku coba tarik ininya dulu ini ketahan resisten yang sangat kuat sekali di sini ya jadi ini masih bakalan sideways di atas terus ternyata hari ini juga perdagangan bursa nambah jamnya market value juga enggak nambah masih di bawah 10 triliun rupiah sekitaran 8,4 triliun rupiah gitu nah saham-saham yang hari ini naik tuh ada saham dari sektor banking 1,9 dan 1,4 persen yang ngedorong ihsg naik tapi juga ada yang turun seperti HMSP turun 6,7 persen Bukalapak turun 3,2 persen jadi pergerakannya ihsg itu hari ini tuh cenderung mix gitu Nah kita coba lihat ya kita coba lihat untuk beberapa saham tersebut hari ini BMRI Hai lagi dia lagi kamdet dan besok dia bisa turun untuk BMRI nya sampai sekitaran level 10.150an terus BBRI hari ini naik dikit doang 1,4 persen masih sideways aja jadi nggak kemana-mana terus aku mau buka HMSP HMSP turun 6,7 persen karena memang grovenya melambat ya HMSP ya jadi yang ada jangka menengah untuk trading jangka menengah dengan strategi super trader ini pastinya udah keluar kemarin juga udah dibahas di workshop super trader tentang cara jualannya gimana terus kita lagi nungguin dia untuk swing trading by on weakness tuh sekitaran level 1000 sampai 1030-an jadi kita lagi wet wetensi untuk by on weakness HMSP untuk tradingnya Kenapa karena ini jatuhnya cakep banget gitu jadi HMSP Oke jatuhnya kenceng banget dan jangan sekarang belinya jangan nangkep pisau jatuh tapi kita nunggu pantulannya gitu oke terus kita mau ngeliat lagi untuk saham yang lain ada beberapa saham yang aktif Aali TAPG dan juga PT BA tapi sebelumnya aku mau bahas dari segi makronya dulu makro ini kita lagi nunggu sentimen apa aja sih sebenarnya yang kita tunggu sekarang lagi Hai sentimen tentang inflasi dan BMI kemarin sekarang kita tunggu-tunggu itu dan ini udah keluar ya ya Indonesia itu naik jadi 51,9 dari 51,2 pada bulan sebelumnya ya jadi masih di atas angka 50 artinya masih oke nih masih ekspansif buat Indonesia Inflasi di Indonesia ini agak-agak turun core inflationnya turun dari angka Hai sebentar ya aku cek dulu semoga aku nggak salah baca datanya Hai turun dari angka 3,09 jadi 2,94 ya jadi eh bagus nggak sih sebenarnya inflasi turun kayak gini dan angka inflasi umumnya tuh turun dari angka 5,47 jadi 4,97 Oh plus minus inflasi turun tuh plus minus kalau pergerakan uang terlalu cepat terlalu panas maka kita mengharapkan inflasi itu sebenarnya turun tapi kalau misalkan kita pengen ekonomi bergerak lebih cepat ya kita mengharapkan inflasinya naik Nah saat ini yang diharapkan gimana yang diharapkan adalah BI menahan suku bunga acuan untuk naik jadi inflasi turun ini merupakan satu sentimen yang positif untuk pergerakan harga saham seperti di sektor properti menara teknologi dan juga di sektor konstruksi gitu oke nah terus sekarang kita mau bahas untuk laporan keuangan beberapa emiten yang pertama kita mau bahas medko dulu nah terkait sentimen sektor oil ini ada yang menarik juga dari oilnya tuh harga minyak global itu naik lebih dari lima persen melonjak ya jadi ini yang menarik untuk harga minyak globalnya dia naik dan ini efek tadi pagi ke saham Elsa dan juga saham medko yang naik cukup signifikan kita coba lihat chartnya ya wti krute oil US oil nih next signifikan terus kita coba lihat untuk brandnya juga ini brand cute oil ini juga naik signifikan terus ini saham Elsa kesimpulannya sih jangan dikejar tadi naiknya juga cuma sebentar abis itu turun lagi kemudian ini saham medko ini juga naik signifikan tapi jangan dikejar dia bisa turun lagi gitu dan eh teman-teman update sedikit dari laporan keuangan medko laporan keuangan medko ini cakep banget dia tuh laba bersihnya dia naik 1029 persen secara tahunan atau naik 10 kali lipat lebih padahal pendapatannya medko ini ini naik 84,66 persen secara tahunan gitu ya jadi kenaikan kinerja keuangan medko ini nggak lepas dari naiknya kinerja operasional gitu di segmen migas total produksi minyak dan gas panjang 2022 adalah 163 sehingga juta barrel oil gitu per equivalent per day-nya ya jadi untuk per day-nya perharinya jadi ini naik secara signifikan tuh 73 persen per tahun gitu nah terus teman-teman kalau kita perhatikan di segmen ketenaga listrikan anak usaha medko itu yaitu medko power itu juga menghasilkan penjualan ketenaga listrikan tuh naik 47 persen secara tahunan jadi itu sangat bagus sekali ya oke medko sementara ini kita jangan gegabah untuk langsung hajar-hajar beli jangka pendeknya karena chart seperti ini ini kalau tonton belajari di workshop super trader kemarin ini tuh udah rawan profit taking banget gitu ya terus kemudian kita akan review untuk kinerja dari emiten lain yang udah jelang-jelang lebaran ini kita akan review untuk rals ramayana dimana tadi pagi itu juga breakout mtrade juga ada recommend untuk buy ya untuk ramayana ini karena dia breakout secara teknikalnya tuh dari pattern inverse head and shouldersnya dan secara fundamental ramayana ini menarik sekali laporan keuangannya yaitu labanya dia naik 112 persen meskipun sebenarnya pendapatannya hanya naik 16 persen aja nah naiknya pendapatan ini terutama didorong oleh komisi penjualan konsiniasi yang naik 26 persen secara tahunan menjadi 670 miliar nah dari sisi beban perusahaan melakukan beberapa efisiensi yaitu pada beban pengangkutan dan kantong plastik yang masing-masing turun 10 persen dan 30 persen secara tahunan ya jadi ini cakep banget ada efisiensi bagaimana perusahaan bisa cuan itu tidak melulu harus penghasilan naik terus tapi bagaimana kita juga bisa melakukan efisiensi atau penghematan biaya oke deh untuk tangan teknologi tanya langganan M-Trade kan memberikan rekomendasi saham menjanjikan keuntungan berapa persen M-Fest juga menjanjikan keuntungan berapa persen kalau saya berani boleh menjanjikan keuntungan saya akan dipentung oleh OJK karena M-Trade berlisensi penasihat investasi diawasi oleh OJK ya jadi terdaftar dan diawasi oleh OJK kita nggak boleh menjanjikan keuntungan dan sebenarnya kalau sampai menjanjikan keuntungan itu nggak sehat karena apa? karena yang kita sampaikan disini adalah edukasi dan kita tahu bahwa market itu sifatnya indecision tapi kinerjanya gimana? ada dong kinerjanya di M-Trade.id garis miring kinerja ya jadi kita ngitung kinerjanya itu berdasarkan average winning loss ratio dari frekuensi gain and loss dan juga dari average gain and loss dan selama bertahun-tahun kinerja kita masih positif meskipun ya kalau dalam jangka pendek sekali dua kali tiga kali ya pernah ada yang namanya stop loss atau pembatasan risiko kalau nggak mau rugi investasinya diobligasi aja gitu oke terus ya ini kelakuan para trader mau all in all in itu penyakit gitu penyakit yang dulu saya idap juga dikit curhat dikit cerita dikit ya jadi apa yang bikin orang cepat kaya banget all in apa yang bikin cepat bangkrut all in kalau pengen tahu cerita trader kayak gitu bacalah jesse livermore strategi dia tuh secara teknis bagus banget dan kita pakai di workshop super trader juga tapi secara money managementnya jesse livermore ini sangat berantakan sekali jadi dia all in masuk gede gitu semua dimasukin kaya abis itu all in lagi bangkrut kaya bangkrut kaya lagi abis itu bunuh diri dia karena apa karena bukan soal sahamnya karena dia punya gaya hidup yang sebenarnya enggak enggak konten buat dia sendiri gitu oke oke mari kita lihat as hardware laporan keuangannya laba bersihnya 664,3 miliar masih untung tapi turun secara tahunan 4% pendapatannya naik 3% labanya turun 4% nah turunnya laba as hardware ini kenapa karena adanya beban pokok penjualan itu naik 5% dari tahun sebelumnya gitu dan juga naiknya beban usaha itu naik 3% dari tahun sebelumnya nah jadi prosentase untuk pembelian impor tahun 2022 sebesar 87,06% ini dari total pembelian dan hal ini menjadi beban karena tahun 2022 tuh rupiah melemah kita lihat as hardware ya secara jangka panjang as hardware ini dia lagi di stage 1 gitu jadi kalau kemarin yang ikut workshop super trader tuh tau ini lagi di stage 1 tapi kemudian kalau untuk secara tradingnya ini lagi di posisi yang di ketinggian gitu kesimpulannya untuk trader wait and see dulu investor masih boleh masuk tapi kalau ada ayunan pastinya akan lebih bagus jadi aku melihat beberapa saham hari ini tuh aku lihatnya kita tim M-Trade melihatnya saham-saham ini tuh udah naik lumayan signifikan dan beberapa hari terakhir ini meskipun naiknya tuh zig-zag bukan naik langsung tak 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 gitu enggak jadi kita udah mulai rawan profit taking untuk jangka pendeknya terus kemudian sorry hari ini tuh bukan come dead untuk dividend bank mandiri tapi hari ini come dead untuk stock split bank mandiri hari ini bank mandiri stock split dengan rasio 1 banding 2 asumsi pakai harga closing hari ini di 10.500 maka potensi harga setelah stock split itu sekitaran 5.250 per lembar saham gitu jadi sekitar 5.000an dari yang tadinya 10.000an dan ini jadi lebih terjangkau buat teman-teman investor pemula yang mau invest dikit-dikit dulu gitu ya terus kemudian kita mau update untuk laporan keuangan salah satu perbankan saham bank juga yang sangat bagus juga yaitu NISP laba bersihnya naik 32% secara tahunan dimana pendapatan bunganya dia naik 14% secara tahunan nah NISP ini menarik karena apa labanya kenaikannya itu diiringi dengan pertumbuhan kredit selama 14% secara tahunan gitu terus pangsa pasarnya dia juga naik di beberapa segmen kunci gitu seperti misalnya segmen korporasi dan komersial down risknya gimana? down risknya untuk NISP ini dia persaingan di industri perbankan ini udah mulai naik dengan potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia terutama saingannya adalah bank-bank besar kita coba lihat teknikalnya NISP gimana hari ini tadi dia breakout dari pattern inverse head eh bukan inverse head and shoulders dari pattern solcer eh sorry solcer lagi aduh udah ngantuk nih ngomongannya beliputan dari pattern V V pattern ini pattern victory kalau kemarin kita belajar di workshop support reader ya dan ini mencapai hampir mencapai resistennya di 805 ini merupakan perusahaan emiten yang bagus yang mungkin saya perlu remind juga dengan teman-teman semuanya salah satu emiten yang Mtrade sempat rekom adalah BNGA ya BNGA ini untuk jangka penengah dan jangka panjangnya dan ini udah mulai berbunga gitu ini termasuk salah satu emiten yang bagus dan disukai oleh investor juga dan saya sendiri disclosure di portfolio investasi saya ini ada BNGA oke kalau mau beli BNGA nya tunggu turun sekitaran 1,2,50an dulu ya jadi kalau sekarang agak-agak ketinggian gitu oke terus kemudian aku mau update untuk saham Aali hari ini tadi Aali nya aktif Astra Agro Lestari Vship artinya apa? artinya reversal oke Aali hari ini breakout breakout nya bagus dari sideways kecil gitu dan dia masih di stage 1 nya sementara sih kita masih trading dulu masih trading jangka pendek dan ada kemungkinan kita akan masukkan untuk jangka menengah juga untuk Aali nya ya terus jangka pendek dia bakalan sampai ke 85-86an dan ada potensi ini akan mengalami turnaround dalam waktu 1-2 bulan ke depan oke oke terus kemudian selain Aali kita lihat untuk TAPG oke TAPG hari ini aktif juga ini lebih bagus buat trading dibanding Aali Aali itu lebih beli dan simpan jangka menengah sebenarnya meskipun tadi M trade baru masuk yang short term dulu tapi ada potensi kita akan add untuk jangka menengahnya untuk petunjuk jualnya ya jadi malam hari ini juga ditambahkan untuk jangka menengah untuk petunjuk jualnya nanti ya jadi TAPG ini bakalan naik sampai 680-690an dalam jangka pendek terus kemudian PTBA PTBA ini juga bakalan ini udah kena resisten banget ya tadi ada breakout dikit PTBA nya terus dia udah udah breakout dikit sih dekat-dekat resisten disini makanya tadi tradingnya juga untuk jangka pendek aja dulu untuk PTBA nya terus kita wait and see dia bakalan bisa sampai ke level 42 atau 43an ya jadi wait and see dulu aja teman-teman yang belum punya oke Hai Julio ada Julio export disini yang mau belajar export bisa ke follow Julio tuh Miss jelaskan sedikit tentang short sale saham dan pengaruhnya buat retail apa short sale saham intinya ya kalau transaksi normal tuh beli dulu baru jual di atas ya kalau short sale saham itu jual dulu baru beli di bawah gitu ya jadi dampaknya apa dampaknya yang bikin turun tapi di saham gak ada short sale sih kalau yang bisa main kayak gitu kan tuh di forex atau di crypto gitu oke cara yasihkan 1818 miss cara ikut stock split itu gimana caranya bukan cara ikut stock split gimana stock split adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memecah-mecah sahamnya jadi kalau satu lot biasanya harganya sorry jika satu lot biasa harganya 10 ribu maka jika dipecah dengan rasio 1 banding 5 itu jadi satu satu lembarnya 2 ribuan saya ulang ya stock split adalah aksi korporasi perusahaan untuk memecah-mecah harga sahamnya sehingga lebih liquid dan lebih terjangkau untuk investor pemula atau investor kecil gitu nah jika satu saham itu satu lembar saham harganya 10 ribu jika dipecah dengan rasio 1 banding 5 maka dia jadi punya 5 lembar saham di harga 2 ribuan gitu jadi gak usah ngeblak gak usah takut kalau misalkan saham kamu ada yang di stock split gitu oke oke reminder besok di mtrade ada promo hard bonus tapi hanya besok tanggal 4 aja untuk semua produk mtrade termasuk super trader tapi super tradernya recording ya jadi gak bisa interaksi ayam-ayaman gimana nih lebaran kita lihat ayam-ayaman setelah saham yang satu ini aku mau bahas IMAS Indomobil sukses international nah ini yang kira tadi ada profit taking untuk Indomobilnya cuma 4,3-6%an disini patternnya menarik jangka menengah kita ada ngehold juga dia bakalan bisa naik dikit lagi atau langsung turun ya dia akan konsolidasi dulu baru setelah itu naik lagi gitu terus ayam-ayaman ini banyak yang nanyain ayam-ayaman katanya banyak yang nyangkut tuh di ayam-ayaman kita lihat ya gimana nih kalau ayam-ayaman ini japva teman-teman tenang aja dia lagi mau membentuk pattern double bottom gitu jadi turunnya dia ini udah mulai terbatas sebenernya dia udah mulai ada pantulan-pantulan jangka pendek gitu ya nah ini japva ini dia bakalan turun lagi dikit lagi sampai 1080p kemudian dia naik lagi dan ada potensi bentuk double bottom terus udah boleh beli belum kalau kita sih masih wait and see dulu untuk japva ini dan dia sentimennya cukup bagus kok untuk japva dan perusahaan ayam-ayaman yang lain seperti contohnya cepin ini secara fundamental masih cukup oke dan ini cepin hari ini juga dia turun lumayan signifikan oke ya jadi cepin ini turun lumayan signifikan dia bisa turun mungkin sampai kalau cepin ini bisa breakdown karena hari ini jatuh juga volumenya masih gede bisa sampai 4700-an wait and see ya kita bisa buy on weakness untuk trading tapi wait and see dulu jangan beli sekarang oke aku review sayang antam kita hari ini sampai jam 8.30 ya aku ngantuk banget malam hari ini ini mata merah nih nggak ikut sahur tapi ngantuk oke besok kita ketemu di morning briefing dan juga di live trading antamu naiknya udah ketinggian bakalan ada normal correction karena ini naiknya juga udah divergen banget chartnya naik tapi volumenya turun oke aduh sorry anak aku keluar masuk mainan hamster jadi hamsternya dia tuh ditaruh di ruang kerjaku disini biar nggak dimakan sama anjing jadi tiap malem dia ngecekin hamsternya keluar masuk oke deh adaro p1 dan juga ptba ada yang nanya adaro p1 dan ptba naiknya udah signifikan juga sama saham-saham komoditi lainnya jadi wait and see untuk normal correction nggak heran hari ini marketnya agak-agak sepi di bawah 10 triliun lagi karena memang saham-sahamnya sebenarnya udah kena resistant semua termasuk jasa marga ini juga udah kena resistant gitu ptba tadi aku udah bahas ya terus kemudian bbtn bbtn nya masih di support dan ini masuk watchlist kita juga untuk bbtn nya aduh udah mau off tapi yang nonton 1700 ya udah lanjut lagi deh lanjut lagi dikit MAPI ini masuk ke watchlist kita ya meskipun dia ada peternya kayak triple tops gitu cuman dia jatuhnya tuh lumayan signifikan cepat kita suka trading jangka pendek yang ada pantulan-pantulan gitu dan pantulan tuh terjadi kalau jatuhnya cepat gitu loh jadi kita tunggu MAPI ini kena area 1430-an gitu oke ini MAPI belum downtrend tapi kalau breakdown dari 1440 dia bakalan jadi downtrend jadi kita watchnya lebih ke sam ras gitu terus kalian deh retail oke nah untuk retail sendiri disini ini ada era era jasos badan patternnya sama kayak ada inverse head and shoulders gitu tapi with nc dulu jangan dimasuk lagi tadi antret ada titip sendal di Ross apaan tuh Riva islamet 89 ngerupi sama tika Riza bjbf besok rapat umum pemegang saham ya ditunggu aja bigbang udah aku review tadi di awal ya belum LPPF kita titip sendal di Ross aja tadi karena kinerjanya bagus bigbang disenggol dikit udah tadi tadi di awal bigbang tuh selalu di awal aku singgol di awal oke masih sideways sideways aja nggak kemana-mana ini BCA bakalan anda normal correction sampai sekitar level 8675 an normal-normal aja Indofood apa udah dibahas belum the wet gloss izin lewat tuh wet gloss tuh katanya sekali coating sampai selamanya nggak perlu lagi coating lagi izin numpang lewat tuh ada temen saya ya Indofood eh cakep loh chartnya jatuh kok cakep sih yang buat investing nih bagus nih ya jadi tunggu di level 6100-an ya Oh Indofoodnya jadi 6100 level yang cukup bagus buat pantulan gitu kita with nc di area situ yang investing Indofood rasanya gimana nih aku invest di Indofood dari tahun 2020 eh nggak deh 2022 iya kemarin Indofood aku masuk 2022 kalau ICBP udah cukup lama sebenarnya Hai konsekuensi dari long term investor itu adalah Oh floating profit dan floating loss bakalan gemes kalau ngeliat kayak gini nah jadi aku kasih lihat ya chartnya Indofood dari tahun 2022 aku buka monthly chartnya aku buka monthly chartnya Indofood perhatikan di sini ini 2022 bayangin waktu itu tuh udah punya sekitaran level 6000an terus udah naik lumayan tinggi sampai level berapa nih naiknya 17% gitu loh 17-18% terus kemudian sekarang balik lagi disini jadi BEP lagi ya namanya juga investor ya maka dari itu kita kita imbangi dengan trading juga gitu Indofood kita ada trading juga beberapa kali nah jadi kalau teman-teman mau tradingnya jangka menengah pun nggak investasi jangka panjang bisa tuh pakai monthly chart nah ini satu tips lagi nih yang belum pernah saya bahas nih jadi sekarang monthly chartnya tuh kan candle nya lagi dekat-dekat area support dan mulai candle kecil lagi buat merahnya jadi sebenarnya boleh nih kalau misalkan mau nampung-nampung bukan buat investasi buat trading jangka menengah kita pakai chart monthly nanti tunggu pantulan 1-2 bulan kena di resistant monthly boleh tuh profit taking gitu turun lagi beli lagi kalau nggak dikasih turun ya udah nggak apa-apa kita masuk saham yang lain jadi itu tipsnya untuk trading Indofood ya salah satu saham yang dia secara beberapa bulan tuh kadang naiknya lumayan turunnya lumayan juga oke terus Astra International oke ini Astra International monthly chart monthly chartnya dia tuh sebenarnya udah naik lumayan signifikan untuk Astra tapi beberapa bulan terakhir ada retracement kalau dibandingkan dengan May 2020 naiknya udah tinggi gitu nah jadi gimana dong untuk Astra International buat daily chartnya kita lihat gimana oke ini udah ada beberapa higher low terus buat man buat investing hold aja untuk trading kita tadi ada profit taking cuan tipis ya untuk investing bisa tunggu sekitaran 5775 sampai 5.800an oke guys jadi meskipun malam hari ini yang nonton banyak tapi aku ngantuk banget malam hari ini entah kenapa jadi aku mau kasih satu sharing dikit nih tentang saya nih jadi selama ini kan sharing sharing tentang saham 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 terus aku mau sharing dikit tentang saya sebagai seorang leader di M trade ya aku sangat senang sekali melihat orang tuh bertumbuh jadi apa yang bikin saya bahagia apa yang bikin saya puas tuh adalah melihat growth baik dalam diri sendiri maupun anak aku anak kandung aku keluarga aku melihat kalian viewer IG live aku bertumbuh member bertumbuh dan juga pastinya aku sangat senang sekali melihat tim aku bertumbuh gitu jadi setiap hari aku spend quality time with the family dan juga quality time dengan kalian juga temen-temen netizen ya jadi follower instagram saya dan kali ini tuh aku lagi mencoba untuk spend time belajar untuk bisa one to one quality time dengan my team juga gitu jadi akhir-akhir ini ada banyak kegiatan dengan tim saya gitu dan disini saya kepengen sekali juga mengajak teman-teman semuanya yang passionate untuk trading ya yang passionate untuk menjadi anggota tim kita saya akan ajak untuk menjadi anggota tim kita untuk posisi coach itu nggak pernah tutup sepanjang masa sepanjang tahun nggak pernah tutup jadi kita akan nurture kesadaran saya untuk one on one dengan tim ini baru muncul belakangan ini karena saya mempelajari satu ilmu leadership bahwa leadership itu bukan cuma sekedar SOP dan sistem tapi bagaimana kita membangun culture bagaimana kita membangun engagement dengan tim bagaimana kita tidak hanya menyampaikan aspirasi tapi bagaimana kita juga mendengar ideas dan juga aspirasi dari tim jadi buat teman-teman yang kepengen jadi anggota tim Entret pengalaman kerja paling tidak minimal satu tahun untuk tim coach ya passionate di saham nontonin IG live aku terus seneng teknikal dan juga ngerti fundamental dikit-dikit langsung aja DM saya jadi tulis eh apply apply kemudian nama email dan WhatsApp kamu untuk bisa dihubungin oleh tim HR kita terima kasih semuanya salam profit dadah see you tomorrow jangan lupa ya besok tuh ada live trading buat alumni workshop super trader dan juga besok itu ada perumahan bolnas untuk teman-teman yang pengen belajar di Entret dan juga produk-produk lainnya terima kasih dadah good night everyone terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih